Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan lombong info kali ini permasalahan di smps ini smps dari mesin home theater portable yang speakernya itu ada 6 lima di luar dan bas di dalam mesin portable tersebut sebelumnya maaf teman-teman suaranya seperti ini lagi kena lu Oke langsung saja ya sebelumnya ini smps sudah saya cek sudah saya tes dan sudah saya perbaiki dan ingin share kepada teman-teman tentang kerusakan smps dengan gejala kadang-kadang tegangan normal kadang-kadang tegangan drop dan berdenyut setelah kita cek semua di bagian elko dan sudah diganti di bagian elko 22 micro 50 voltnya tetap masih seperti itu juga sudah diganti opto hoplernya juga masih seperti itu dan ternyata teman-teman kerusakan ada di kapasitor kapasitor smp2 kapasitor itu saya ganti dengan kapasitor biasa seperti ini teman-teman ini ada dua kapasitor ya teman-teman letak kapasitornya yang pertama ada di dekat opto poplar di kaki nomor 3 dan 4 kapasitor yang kedua ada di kaki mosfet bagian source sama ground setelah diganti dua kapasitor tersebut tegangannya normal dan dicoba sampai beberapa saat tetap normal SMPS jenis seperti ini yang biasanya menggunakan driver IC kutu IC nya itu hanya punya enam kaki kecil itu sering terjadi tegangan berdenyut dan biasanya kalau tegangan berdenyut itu rusak di bagian elko 22 micro 50 volt elko untuk mengfilter tegangan suplai VCC untuk IC nya bisa juga di bagian opto coplar ini kapasitornya saya rapikan saya pasang lagi untuk kapasitor aslinya jenis SMD sedang ini kapasitor milar biasa sehingga harus dirapikan oke teman-teman cukup segini videonya semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman tetap dalam lindungannya dan sehat dan banyak rizkinya oke teman-teman terima kasih telah menonton videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh